makanya kita lau mereka kemudian saya ini coach gimana coach dengan pertama mungkin pertanyaan netizen yang pertama tentang pemain asing yang sepertinya cancel atau batal nih si lomba yang pertama memang lomba mungkin tidak jadi bergabung dengan kita ya ada asis yang kemal jadi kita mencari opsi yang baik-baik untuk pria luji coba ada juga walaupun skor kita besar-besar ada yang bertanya juga sebenarnya kenapa melawan tim-tim itu sebenarnya reasonnya apalah apakah memang sedang proses persiapan atau bagaimana sebenarnya kenapa lawan-lawannya itu itu pertanyaan netizen juga nih lang baik yang pertama terima kasih ya kita uji coba lawan di klub PPLP Sumo artinya di klub PPLP Sumo mereka baru juara tiga se-Indonesia ya makanya kemudian mereka juga rutin aktif latihan makanya kita pilih mereka harapan kita bisa mendapat tekanan lah makanya kita lawan PPLP Sumo itu yang pertama kemudian yang kedua kita uji coba lawan Putra Buwana Putra Buwana juga suatu tim yang aktif juga latihan kemudian dihuni juga oleh mantan-mantan pemain baik itu dari Liga Tiga maupun dari Liga Tiga kemudian yang ketiga kita uji coba dengan Taruna Satria diantara tim yang tiga kali uji coba ini yang saya rasa yang agak lumayan itu Taruna Satria artinya mereka Liga Tiga yang pertama yang kedua mereka juga baru juara tiga Piala Pangdam di Siantar kemudian mereka juga pernah juara Putra Semotra Utara kalau tidak salah ya makanya kita lawan mereka kemudian saya untuk di Medan tim mana lagi yang ada yang bisa kita lawan artinya yang siap secara tim harapan kita ada tim-tim lain yang bisa kita lawan uji coba ya sejujurnya Bapak Gubernur mengadakan perang musim ya mungkin disitu kesempatan kita untuk uji coba bagaimana progres tim SMS Medan selama masa bersiapan terus untuk tadi beberapa pemain kayaknya ada yang muka-muka baru apakah ini trial juga atau bagaimana ini Coach yang mana yang dari Persikabo atau dari mana tadi kita ada datang juga dari posisi back kiri ya Sarumus Toma dari Persikabo dari Liga 1 sudah bergabung dengan kita mungkin akan segera kita ajukin ke liga seperti itu kalau untuk keeper galih sepertinya tidak terlihat tadi apakah izin atau bagaimana galih lagi ada izin izin ya sama juga dengan Joko yang memperkuat kesatuan kalau galih hari ini hanya hari ini oke siap oke kalau untuk persiapan sendiri dalam edi ramai edi cup kedua nanti bagaimana kira-kira Coach pastinya kita akan siapkan tip semaksimal mungkin artinya walaupun ini ajang pemanasan tetapi juga ini kesempatan bagi kita bahwasannya kita bisa menjajang tim Liga 2 yang ada di di Sumatera Utara ataupun yang akan didatangkan dari dari Jawa ya ini kesempatan baik bagi kita untuk bisa mengetahui sampai sejauh mana sudah kemampuan anak-anak dalam menjalankan program latihan pertanyaan terakhir nih Coach tentang pemain asing bagaimana kira-kira nanti kita sikap kita karena proses kan berjalan juga nih sudah selesai bulan 9 berarti ada 2 bulan lagi waktu kita untuk mencari pemain asing gimana kira-kira nih Coach kalau masalah pemain asing ya kita sudah komunikasikan dengan manajemen ya Pak Lirut juga sudah lagi menjalankan komunikasi dengan beberapa pemain asing ya insyaallah dalam waktu dekat akan segera kita datangkan artinya saya butuh pemain asing yang memang sesuai dengan filosofi saya kemudian tidak keluar dari target yaitu ingin bisa membantu ke siapa untuk lolos Liga 1 tahun 2023 amin makasih banyak coach oke makasih terima kasih selamat menikmati